Hal tersebut disampaikan salah satu anggota DPRD Kota Palu, Hamzir B, ditemui di gedung DPRD pada Senin siang Hamzir menyatakan meski surat PAW pemberhentian dari Partai Golkar telah dibacakan dalam paripurna tidak serta-merta mencabut hak, kewajiban, dan jabatan posisi ketua DPRD dari Iqbal Hal itu berdasarkan hasil konsultasi di Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah Kehormatan DPR RI yang dilakukan pada pekan kemarin Kedua lembaga tersebut menurut Hamzir menjelaskan bahwa seluruh fasilitas serta jabatan ketua DPRD baru dapat dicabut dari Iqbal apabila surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan ketua baru telah diterbitkan gubernur Hal serupa juga berlaku untuk pengangkatan PLT ketua guna mengisi kekosongan jabatan Dalam konsultasi yang diikuti oleh pimpinan fraksi itu juga menyebutkan bahwa tidak ada jangka waktu bagi wali kota untuk memproses pergantian ketua kepada gubernur Namun cepat atau lambatnya proses pergantian tersebut harus dibarengi dengan dasar hukum yang tetap dan jelas Sementara terkait adanya tiga surat permohonan penundaan Hamzir mengaku hal tersebut tidaklah menjadi permasalahan untuk memproses pergantian ketua Kesimpulannya bahwa nanti ada keputusan dari gubernur baru hak dan kewenangan ketua DPRD yang sekarang ini itu masih tetap berdaku Kenapa? Karena dalam proses ya proses pemberhentian antar waktu kemudian di antara proses itu terjadi gugatan inilah yang menjadi polemik karena gugatan itu terjadi ketika sudah dilaksanakan parikorna berbeda kalau belum Muhammad Soberin Radar TV Pahalu terjadi ketika sudah dilaksanakan parikorna tetapi karena sudah dilaksanakan parikorna Terima kasih telah menonton!